Jadi begitu pedagang denger nih, ada kenaikan gaji ASN, berapa ASN gajinya naik misalnya 7 persen? Nah itu akan langsung ditangkap oleh para pedagang untuk menyesuaikan harga jauh lebih mahal dengan asumsi, oh ini pasti akan ada yang beli nih. Nah itu akan menyebabkan terjadinya penyesuaian harga jual di level konsumen. Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo mengumumkan akan ada kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara dan juga pensiunan di tahun 2024 besok gitu. Untuk ASN naiknya sekitaran 8 persen dan untuk pensiunan naiknya sekitar 12 persen sama TCID. Ini menjadi kabar yang baik gitu ya untuk ASN dan juga pensiunan karena ini adalah kenaikan gaji pertama setelah terakhir mereka naik gaji itu di tahun 2019. Tapi banyak diskusi yang muncul gitu ketika Presiden Jokowi Dodo mengumumkan ini. Salah satunya adalah kemungkinan adanya inflasi gitu ketika gaji ini naik. Jadi gimana kita melihat kejadian-kejadian dan juga efek yang bakal muncul ketika gaji ASN ini naik. Kita bakal bahas di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID dan kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bima Yudistira Adinegara dari Selios. Beliau adalah Direkturnya Selios. Halo Mas Bima, apa kabar Mas? Kabar baik, iya. Mas Bima, pertanyaan pertama nih Mas. Ketika tahu ada pemberitaan bahwa Pak Jokowi itu tuh ngumumin ada kenaikan gaji ASN. Pendapat Mas Bima gimana nih Mas? Ya, heran dan tidak heran. Oke. Jadi yang heran adalah pada waktu Pak Jokowi mengumumkan di dalam pidato nota keuangan 16 Agustus itu, itu kan kalimat awalnya bagus ya, bahwa mendukung reformasi birokrasi. Bahkan sebelumnya menyebutkan banyak tantangan global. Dan juga ada kata-kata yang saya masih ingat adalah kita harus mendukung artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi dua kali menyebutkan reformasi birokrasi, tapi penutupnya adalah dengan menaikkan gaji ASN dan pensiun. Di sini menjadi keheranan karena pidatonya tidak koheren, tidak berintegrasi dengan upaya melakukan reformasi birokrasi. Di mana-mana reformasi birokrasi itu ditunjukkan dengan pengurangan jumlah pegawai pemerintah, efektivitas dari rantai birokrasi yang menggunakan digitalisasi. Seharusnya kalimat penutupnya bicara soal reformasi birokrasi, pemerintah misalnya mengeluarkan berapa triliun untuk melakukan digitalisasi di semua rantai birokrasi dan mengurangi jumlah pegawai. Tapi itu tidak mungkin diucapkan, karena yang menjadi tidak heran, hal yang sama itu pernah terjadi pada waktu 2018. Makanya 2019 ada kenaikan gaji ASN. Jadi tidak heran karena ini siklus lima tahunan, di mana jelang pemilu biasanya kebijakannya akan cenderung populis, kebijakannya akan cenderung mencari suara atau voter gather, dan ASN ini kan di Indonesia sekitar 4 juta. Dikalikan saja 4 juta orang, dikalikan dengan masing-masing menanggung 3 orang anggota keluarga, termasuk ASN-nya sendiri, berarti ada sekitar 16 juta orang konstituen yang potensial. Nah ini akhirnya kebijakannya cenderung populis. Kemudian juga kalau melihat dari beban belanja pegawai sejauh ini, itu angkanya meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan pra-pandemi. Jadi tanpa adanya label kenaikan gaji dan tunjangan pensiun, misalnya buat ASN, memang tren dari belanja pegawai angkanya terus mengalami kenaikan. Nah ini kan akan menjadi beban fiskal, akan membuat ruang APBN-nya juga semakin sempit. Padahal 2024, Rp481 triliun dari alokasi belanja pegawai, atau naik 10 persen itu, itu berhadapan dengan target pengurangan defisit anggaran. Kemudian ada belanja-belanja yang naiknya signifikan juga, seperti perlindungan sosial, ada belanja untuk infrastruktur Rp400 triliun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pemerintah ujungnya nanti harus memilih. Tetap memaksakan kenaikan belanja pegawai, nggak mungkin defisitnya bisa diturunkan menjadi 2,2 persen. Nah ini dari sisi anggaran, selain tidak tepat, tidak efisien, ini juga akan menyita banyak anggaran yang harusnya bisa digunakan untuk belanja yang lebih prioritas. Apalagi kita kan menghadapi ancaman El Nino, masalah soal ketahanan pangan, harus lebih banyak lagi infrastruktur pertanian, banyak bantuan untuk petani misalkan subsidi pupuk. Itu yang harusnya menjadi prioritas dari APBN 2024. Itu gambaran umumnya ya. Dan tentunya masalah untuk mendorong inflasi ini. Artinya ada mismatching yang gede banget dong, Mas Bima. Karena kalau ngelihat pidatonya Pak Jokowi yang menyebutkan, ini supaya pelaksanaan transformasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat yang efisien dan juga kompeten, terus meningkatkan kinerja, sama mengakselerasi transformasi ekonomi, itu tuh dengan ini bukan hal yang cocok dong artinya. Iya, betul. Waktu dengar pidato Pak Jokowi dan membaca naskahnya berulang kali, itu saya pikir, wah bagus ya Pak Jokowi ini sangat-sangat inovatif ketika menyebut artificial intelligence, kecerdasan buatan. Beberapa kali juga pernah menyinggung soal big data. Yang artinya, itu sebenarnya jawaban. Jadi Pak Jokowi sebenarnya sudah punya solusi terhadap reformasi birokrasi. Tidak perlu rekrut ASN terlalu banyak. Gantikan mereka yang tidak berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat yang ada di belakang meja, itu digantikan dengan teknologi. Satu, lebih efisien, lebih cepat prosesnya. Termasuk perizinan bagi dunia usaha dan UMKM, karena nggak terlalu banyak bolak-balik tatap muka. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi korupsi dan suap. Gimana caranya kan, kalau semua sistemnya sudah online, transparan, dan elektronik, itu kan celah untuk melakukan kong kali kong, suap. Misalnya, paling gampang begini deh, masih ada kan kejadian bikin KTP, harus ngasih uang. Itu kan kalau semuanya sudah terdigitalisasi, nggak ada lagi ruang untuk begitu. Karena robot nggak bisa disuap. Jadi, itu salah satu cara untuk melakukan reformasi birokrasi. Berikutnya lagi, kalau melakukan transformasi ekonomi, pemerintah bilang bahwa tantangan ke depan ada dari global, inflasi, El Nino juga disebut. Cuma, itu tidak tercerminkan dari anggaran yang kemudian disediakan. Kenapa jawabannya mesti ke ASN? Kenapa jawabannya mesti kenaikan gaji? Padahal, kalau kita lihat dari struktur ekonomi yang perlu dibantu hari ini, itu ada dua. Yang pertama adalah pertanian, karena dia menghadapi tantangan input biaya produksi makin mahal, juga harga jual, kemudian tidak pasti, dan ada masalah iklim. Yang kedua adalah industri manufaktur. Porsi industri manufaktur ini hari ini kembali lagi seperti tahun 1991. Porsinya, bukan nilainya. Jadi, manufakturnya di 18% terhadap produk domestik bruto. Kalau kita ingin mendorong sektor manufaktur yang kuat, disitulah harusnya pemerintah mendorong insentif yang lebih banyak lagi untuk manufaktur, termasuk menaikkan upah dari para pekerja di sektor industri padat karya. Bukan upahnya dari ASN. Sekarang kan ini juga menimbulkan ketimpangan juga jurang yang makin lebar. Ibaratnya begini, ini kok di pemerintahan sudah dapat tunjangan, ada gaji ke-13, dan banyak bonus lainnya. Pindah ke IKN juga akan dapat insentif misalnya bagi ASN, kementerian. Tapi kok para pekerja ini dipasung dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang formulasi kenaikan upahnya cendung lebih kecil nih dibandingkan PP 78 2015. Ini kan kalau bilang menyelamatkan daya beli, mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi, harusnya APBN diarahkan lah untuk membantu di sektor industri pengolahan dan memperjuangkan upah yang lebih layak. Kalau perusahaan nggak mampu, APBN harus keluar dalam bentuk bantuan subsidi upah. Itu yang sekarang menjadi penting dalam transformasi ekonomi ini di 2024. Jadi agak rancu juga dong ya kalau misalnya ada beberapa pengamat yang bilang kenaikan gaji ASN ini bagus karena akan meningkatkan daya beli gitu Mas Bima. Ini ada juga nih yang berpendapat kayak gitu soalnya. Ini bakal melindungi perekonomian karena gaji naik, daya beli juga naik gitu, perputaran uang di market juga banyak. Jadi ini jadi hal yang patut dipertanyakan juga dong? Ya, sekarang sama-sama uangnya dari APBN. Sebagian dikasih KSN. Tidak semua kemudian dinaikkan gaji akan langsung dibelanjakan. Ingat juga ada yang namanya saving juga. Ada yang disimpan. Bisa jadi gaji naik. Nah, yang naik bukan konsumsi rumah tangganya, tapi yang naik adalah saving di perbankan atau simpanan di perbankan. Ini saya cek aja jangka menengah ya untuk tabungan deposito berjangka. Itu naiknya udah 7% dibandingkan tahun lalu. Jadi nggak seotomatis itu orang naik upahnya untuk ASN, termasuk golongan yang menengah atas, itu kemudian langsung dibelanjakan. Nah, itu satu. Kedua, kalaupun dibelanjakan, tidak semua dibelanjakan di dalam negeri. Mungkin bagi beberapa pejabat, justru ketika kunjungan ke luar negeri, mereka baru belanja banyak di situ. Jadi ada banyak variable yang tidak bisa saklat akan menaikkan tingkat konsumsi. Nah, sekarang beda. Kalau uang tadi, kenaikan gajinya ASN, sebagian digunakan untuk UMKM, itu pasti langsung dibelanjakan di dalam negeri. Atau misalnya masuk dalam bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang upahnya di bawah 5 juta per bulan, itu akan langsung dibelanjakan. Apalagi dalam kondisi sekarang, kelas menengah bawah itu butuh kucuran, likuiditas dari pemerintah. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau asumsinya akan menaikkan konsumsi, maka juga harus diperhatikan adanya imbas terhadap inflasi dari sisi permintaan atau demand pool inflation. Jadi kan kita menghadapi ini kondisi yang agak rumit nih. Karena apa? Karena dari sisi pangan, ini ada tekanan untuk naik, terutama di fase El Nino ini. Maka di sisi yang lain, kalau ditambah kenaikan upah atau gaji bagi para ASN, ini bisa menyumbang inflasi dari sisi permintaan. Pemerintah targetnya inflasi di 2024 itu 2,8 persen secara tahunan atau bisa jadi lebih rendah dibandingkan tahun ini. Kan agak aneh gitu. Kalau memang inflasinya mau disasarkan kecil seperti itu, maka harusnya bukan dengan cara mendorong dari sisi belanja ASN. Tapi yang didorong adalah bagaimana biaya produksi dari sisi pertanian, distribusi, logistik, misalnya biaya logistiknya bisa lebih murah. Nah itu yang bisa mengendalikan tingkat inflasi. Nah jadi ini yang agak nggak sesuai antara target inflasi dengan rencana dari mendorong gaji ASN. Pertanyaan berikutnya adalah mencoba untuk ngerespon apa yang diomongin sama netizen di Twitter nih Mas Bima. Karena ketika gaji ASN naik, ngebuka portal-portal berita di sosmed gitu ya, ada yang kayak mengucapkan syukur karena akhirnya ada kenaikan gaji dan ada yang jadi tertarik untuk bergabung menjadi ASN dan ada yang mengkritisi bahwa ini tuh memunculkan adanya potensi inflasi. Karena duitnya makin banyak terus ada kemungkinan harga-harga bakal naik. Ini gimana sih Mas Bima hubungannya ketika ASN gajinya naik, terus kok bisa munculin inflasi gitu. Gimana bisa ya Mas Bima ya? Iya, ini secara ekonomi klasik sebenarnya. Jadi inflasi kan ada dua tadi. Inflasi dari sisi penawaran, misalnya pupuk mahal. Mau nggak mau petani ngejual gabahnya dengan harga yang lebih mahal. Berarti ada beras yang harganya naik. Itu inflasi sisi pasokan. Kemudian ada inflasi yang didorong dari sisi permintaan. Gajinya naik misalnya gitu ya. Nah itu apalagi kenaikannya cukup tinggi. Nah itu akan mendorong uang beredar jauh lebih banyak. Tapi itu kan asumsi ekonomi klasik ya. Kalau dua-duanya bertemu, dan kemungkinan ini akan terjadi di 2024, kecuali satu-satunya faktor adalah BBM tidak naik. Harga minyak pentahnya turun, listrik tidak naik, harga gas juga tidak naik. Maka yang menjadi penentu nanti adalah harga pangan atau volatil food, kemudian dari sisi gaji ASN yang mengalami kenaikan. Nah itu kan artinya kalau kombinasi itu terjadi, maka betul ada proyeksi, inflasinya nggak mungkin 2,8%. Bisa jadi inflasinya dikisaran 4-4,5%. Termasuk tadi mempertimbangkan faktor dari dorongan sisi harga pangan yang meningkat. Nah kemudian juga, ini ada psikologis yang bermain juga. Ada teori lain yang menyebabkan inflasi karena dorongan psikologis. Jadi begitu pedagang dengar nih, ada kenaikan gaji ASN, berapa ASN gajinya naik? Misalnya 7%. Pensiun berapa naiknya? 10% misalnya. Nah itu akan langsung ditangkap oleh para pedagang untuk menyesuaikan harga jauh lebih mahal dengan asumsi, oh ini pasti akan ada yang beli nih. Nah itu akan menyebabkan terjadinya penyesuaian harga jual di level konsumen. Padahal 4 juta ASN nih kan tadi, 4 juta ASN. Katakanlah 16 juta anggota keluarga di Indonesia. Versus yang lainnya, berarti berapa? 260 juta ya kan? Penduduk yang lainnya tidak merasakan kenaikan setinggi dari ASN. Nah, padahal pedagang patokannya psikologisnya gaji ASN naik, dia harus nyesuaikan harga karena pasti ada yang beli. Maka yang terjadi, yang nggak merasakan kenaikan gaji setinggi gaji ASN tahun depan, itu akan tertekan daya belinya. Karena harga secara umum sudah terlanjur naik. Jadi itu imbasnya sampai ke sana gitu. Lumayan komplikasi dan bakal banyak kaum merentan dong ya kalau misalnya akhirnya psikologis pedagang mainin harga kayak gitu dong, Mas Bima? Iya, tapi itu kan bagaimana pasar bekerja dengan tidak efisien ya. Tapi terlepas dari masalah soal inflasi dan kenaikan harga, memang kita perlu bertanya sebenarnya ke teman-teman ini dan juga pada pemerintahan gitu ya. Itu sebenarnya talenta-talenta muda kita yang bagus itu. Di negara lain disuruh masuk ke swasta. Jadi kalau dilihat misalkan di beberapa survei di negara-negara maju terutama, mau kerja di mana gitu? Mereka maunya kerja, udah bener tuh kerja di startup, kerja jadi konten kreator, kemudian kerja misalnya di perusahaan multinasional, kerja di sektor industri, pertanian yang punya nilai tambah. Tapi kalau di Indonesia kan masih banyak nih teman-teman anak muda yang ketika ditanya pilihan opsinya pengen jadi ASN, pengen jadi pegawai pemerintah, itu menurut saya nggak tepat gitu. Jadi di dalam suatu negara yang namanya creme de la creme atau SDM yang paling berkualitas, itu harusnya masuk ke sektor swasta. Harusnya masuk ke entrepreneurship. Itulah yang membuat kenapa porsi wira usaha di Indonesia itu nggak maju-maju dari 3%. Karena yang jadi wira usaha yang bener-bener menciptakan lapangan kerja, itu kalah sama mereka yang bercita-cita jadi pegawai negara. Dan itu menurut saya bukan reformasi birokrasi. Sekali lagi kalau industri ya sekarang didorong-dorong, industri 4.0 dong, investasi yang lebih banyak ke mesin. Kenapa itu nggak dilakukan di internal pemerintah? Begitu dilakukan, banyak aplikasi-aplikasi yang ternyata mangkrak gitu kan, cuma buat pengadaan jasa aja, habis itu nggak dipakai lagi. Atau kualitasnya kurang bagus. Nah itu yang harusnya dibenahi. Jadi kembali lagi pada apa yang disebutkan oleh Pak Jokowi di awal pidato. Kita harus masuk ke dalam AI, kecerdasan buatan. Kita masuk dalam digitalisasi. Disitulah sebenarnya Presiden harus mengarahkan bahwa, mohon maaf, kita dalam rangka reformasi birokrasi, ASN itu ditahan dulu gajinya, tidak naik, karena sudah mendapat banyak tunjangan. Rekrutmen ASN di moratorium misalnya selama 5 tahun ke depan. Nah itu baru kemudian ada visi besar, kita memang menuju pada efisiensi dan reformasi birokrasi. Jadi dari konsep awalnya saja sudah saling bertuburkan, sehingga kita jadi bingung sebenarnya. Kita yang di swasta, yang di luar, disuruh untuk reformasi internal, transformasi ekonomi, tapi di pemerintah justru kebijakannya populis naikkan gaji ASN. Nah, dengan proporsi tadi yang Mas Bima mention gitu, bahwa ASN mungkin hanya 4 juta, sedangkan masih ada puluhan, bahkan sampai ratusan juta penduduk Indonesia yang nggak masuk jadi ASN, ini kan otomatis bakal jadi orang yang rentan terkena dampak dari psikologi pasar ya, karena tahu, oh ASN gajinya naik nih Mas. What kind of protections nih, yang bisa diberikan. Tadi kan Mas Bima sudah mention kayak, BSU mungkin buat pekerja swasta ya, dan di pangan juga bisa ada subsidi untuk para petani gitu. Ini gimana Mas, buat nanganin kaum-kaum yang mungkin akan terdampak sama inflasi gini Mas. Apakah cuma dua langkah itu, atau mungkin ada langkah-langkah yang lain Mas? Banyak sih sebenarnya langkah-langkah untuk mengantisipasi ya. Tapi yang pertama memang, ya pemerintah pikirkan kembalilah. Karena kalau dipaksakan begini, dengan defisit yang ada sekarang, khawatir setelah pemilu, kan pemilunya Februari itu 2024. Setelah pemilu, ternyata ada APBN perubahan. Itu sangat mungkin terjadi nih, kalau ngelihat postur APBN sekarang. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mau membantu dalam rangka pengendalian inflasi, maka akar inflasinya itu yang harus dibenahi. Berarti biaya input produksi pertanian, bukan hanya subsidi pupuk sekarang, tapi juga bagaimana melindungi petani ini dari tengkulak, harusnya kredit usaha rakyat itu bunganya 0% untuk sektor pertanian. Ya 0,1%, nggak apa-apa lah. Intinya jangan sampai di tengah suku bunga yang naik di banyak tempat, petani itu harus membayar suku bunga pinjaman yang mahal. Itu bagian dari proteksi juga kepada para petani. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana melindungi para penduduk yang rentan, yang langsung kena dampak dari inflasi ini, itu dengan penajaman. Nah, anggaran pelindungan sosialnya itu besar, tapi kalau tajam belum tentu. Jadi, saya lihat data misalnya, di 2018 ke 2019. Jadi, setiap ada pemilu, memang bansos naik. Bansos bukan turun, bansos itu naik. Tetapi kenaikan alokasi anggaran bansos, itu hanya kecil sekali dampaknya penurunan angka kemiskinan. Jadi, setiap kali ada pemilu, ada yang nggak nyambung antara anggaran perlindungan sosial yang besar, bansos yang besar, dengan berbagai variannya, itu dengan efektivitas kepada si penduduk miskin dan rentan miskin. Apa yang salah? Nah, itu satu pendataan. Jadi, ini juga penting untuk pendataan dan pengawasan, jangan sampai melesetnya terlalu jauh. Apalagi hanya karena ada afiliasi, kepentingan politik tertentu, dia mendapatkan bansos, atau kemudian bansosnya diselewengkan. Nah, itu biasanya rentan dan harus dijaga. Jadi, anggaran perlindungan sosial. Kalaupun anggaran perlindungan sosial kemudian naik, kalau dihitung-hitung, porsinya tetap kecil sih. Porsinya masih kisaran 2,5 persen dari produk domestik bruto. Nah, Indonesia masih jadi negara yang alokasi bansosnya itu terendah di Asia Tenggara. Bahkan kita kalah tuh, anggaran perlindungan sosialnya dibandingkan dengan Timor Leste. Jadi, kalau secara porsi terhadap produk domestik bruto, karena orang Indonesia banyak, maka bansos ini satu dinaikkan lagi, nggak apa-apa. terlepas dari tahun politik untuk populis dan lain-lain, yang penting penerimanya itu tidak dipolitisasi. Penerimanya tadi memang tepat sasaran. Nah, ini menjadi catatan dari bansos. Mau bansos tunai, boleh. Mau bansos pangan, boleh. Mau lanjutkan modifikasi dana desa sebagian untuk bansos atau BLT dana desa, itu juga nggak apa-apa. Tapi penerimanya jangan ganda. Dan juga satu lagi, jangan habis dibuat rapat dan perjalanan dinas. Lagi-lagi masalahnya birokrasi. Itu harus dihabisin yang begitu. Masa anggaran stunting gede banget buat rapat dan perjalanan dinas? Itu kan secara akal sehat nggak masuk. Jadi harusnya itu dirapikan. Sehingga fokus memang bansos, untuk bansosnya sendiri jauh lebih besar. Dan batasin anggaran studi banding, rapat, perjalanan dinas. Itu nggak boleh lebih dari 2,5% dari total alokasi anggaran bansos. Kan kayak pengelolaan zakat, pengelolaan dana-dana sosial umat misalnya. Itu kan ada batas. Si pengelolanya itu dapet berapa persen misalnya untuk operasional. Nah itu juga harus ada. Kalau nggak, liar begini. Jadinya banyak habis buat birokrasi. Oke. Permasalahan kenaikan gaji PNS ini memang sepertinya kalau dilihat dari kacamata yang lebih besar, atau mungkin kita ngeliatnya dari helikopter view, bakal jadi aneh ya mas ya, mempersulit dan juga bikin lebih ribet buat ekonomi Indonesia ke depannya. Iya nggak sih? Iya, iya. Produktivitas belum tentu. Inflasi pasti terjadi. Kemudian juga reformasi birokrasi yang diinginkan juga malah nggak berhasil di jalan yang tepat gitu. Kemudian anak-anak muda yang pintar-pintar, udahlah santai aja kok, gaji ASN-nya pasti naik, tunjangan juga banyak. Udah lah rame-rame daftar di Kementerian Lembaga atau di Pemda gitu. Padahal yang lulusan pintar-pintar harusnya bantu di sektor swasta. Ya kan gitu. Nah jadi kita perlu memang terus mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sampai ini kan dana publik berasal dari pajak, sebagian didanai dari utang. Yang nanggung adalah ya 270 juta orang Indonesia. Bahkan bayi baru lahir kan menanggung kurang lebih sekitar 28 juta rupiah. 28 sampai 30 juta rupiah dari utang pemerintah. Artinya ini semua ditanggung oleh dana publik jadi harus berdasarkan kepada manfaat yang lebih besar bagi publik. Nah publik butuh apa sekarang? Publik bukan butuh itu. Publik butuh ASN kerjanya bagus, ASN tidak melakukan korupsi. Dan kalau misalkan seringkali dibilang begini, ya kan gaji naik kan biar enggak korupsi. Itu enggak terjadi. Korupsi sih korupsi aja ya. Gajinya udah gede. Tetap aja korupsi. Ini kan kasus di... Misalnya ini kan saya bicara fakta kan yang sedang ditelusuri sekarang di Kementerian Keuangan itu. Terutama di pajak dan kemudian bea cukai. Adanya masalah soal berbagai skandal keuangan di sana. Itu kan bukan masalah gaji dan tunjangan. Besar-besar. Bahkan mengalahkan Kementerian Lembaga lainnya tapi tetap ada masalah kan. Nah jadi artinya bukan itu sih sebenarnya. Jadi bagaimana reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi itu harus koheren dengan struktur dari belanja pegawai. Oke. Last statement mungkin Mas Bima pengen disampaikan lagi soal pemberitaan kenaikan gaji ASN buat tahun 2024 ini Mas Bima karena kayaknya udah ke recap semuanya gitu ya. banyak permasalahan yang sebenarnya juga bisa harus lebih diperhatiin lagi gitu. Silahkan Mas Bima ada yang ingin disampaikan lagi kah? Ya saya cuma menyampaikan ya dulu saya ingat betul banyak menteri banyak dirjen yang berani bilang tidak gitu terhadap rencana yang sifatnya populis. Nah sekarang ini kelihatannya kalau dari luar ya sudah mengingatkan gitu. Tapi dari internal pemerintah harusnya ada yang memberikan teguran keras. Bahwa bukan begini caranya untuk membuat Indonesia bisa lebih maju. Bukan begini caranya untuk mendorong hilirisasi industri yang tengah didorong pemerintah dan digitalisasi ekonomi. Bukan begitu caranya. Dan anggaran sekarang semakin terbatas defisitnya ditargetkan semakin mengecil jadi harus bijak-bijak lah dalam melakukan alokasi anggaran 2024. Jangan hanya karena bertepatan dengan pemilu maka semuanya boleh dijadikan anggaran yang sifatnya populis. Terima kasih Mas Bima dari Center Economic and Law Studies Selios. Dalam reka pemilu sampai 2024 pelaksanaan pemilu Mas Bima Selios sibuk ngapain Mas? Kita sibuk sebenarnya lebih banyak itu sih kita reformasi fiskal kemudian membantu mendorong optimalisasi target perpajakan ketiga adalah bagaimana nih bantu pemerintah cari alternatif pinjaman dengan bunga yang ringan kalau bisa pinjamannya berkurang itu mungkin yang sedang dikerjakan di bagian ekonomi fiskal. Oke terima kasih Mas Bima dan juga Sobat ICID yang sudah mendengarkan episode kali ini saya Muhammad Syarif undur diri dulu kita ketemu lagi di next episode Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Sampai jumpa di video